Jumpa lagi di channel saya, di channel Joanes Leong. Kalau Anies maju sebagai calon presiden, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Apakah politik identitas akan kembali digunakan dalam pemilu 2024? Dan itulah jawaban saya. Kalau Anies maju, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Tapi kalau dia tidak maju, saya yakin tidak akan ada satupun kandidat yang menggunakan politik identitas. Baik itu Ganjar Pranowo, Prabowo, Erlangga Hartanto, Puan Maharani, atau Megawati. Ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu. Ganjar misalnya, Nasionalist Tulen, PDP Tulen. Dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama, suku, ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya. Ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi, tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas. Ganjar sebenarnya dikenal sebagai muslim yang taat. Tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan. Prabowo apalagi? Keluarganya pun multiagama. Pada pilpres yang lalu, sebagian kelompok bahkan mempertanyakan apakah Prabowo sholat atau bahkan mempertanyakan apakah Prabowo bisa sholat. Kubu Prabowo menggunakan agama untuk menjatuhkan Jokowi. Tapi yang menggunakan itu adalah kelompok-kelompok Islam garis keras. Yang membangun framing bahwa Jokowi adalah musuh Islam yang pro-komunis. Jokowi bahkan dilebeli sebagai anak PKI. Dan seterusnya. Mereka tidak pernah menggunakan agama Islam sebagai faktor untuk membangun reputasi Prabowo. Dengan kata lain, mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi, kali ini hampir pasti Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama. Erlangga Hartanto juga tidak mempunyai rekam jejak membawa-bawa agama untuk kepentingan politik. Puan dan juga Megawati berada di kubu yang mengharapkan dan mencampurkan agama dalam politik. Jadi kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies. Salah satunya dari kelompok kilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies. Saya akan membantah pernyataan itu. Bantahan itu sendiri sudah berulang kali menunjukkan bahwa dia menggunakan politik identitas sebagai langkah politik untuk menjatuhkan lawan adalah hal yang biasa. Dan mungkin sekali akan digunakan oleh Anies dalam berbagai kesempatan. Dalam wawancara Anies di media Australia ABC beberapa waktu yang lalu, menurutnya dalam satu pertarungan politik yang menghadapkan dua kubu yang memiliki identitas yang berbeda, sangat wajar bila identitas digunakan. Kalau ada kandidat pria melawan kandidat perempuan, wajar menurutnya kalau salah satu atau kedua belah pihak menggunakan identitas perempuan sebagai alat pengangkat diri atau menjatuhkan lawan. Begitu juga kalau ada dua kandidat yang berbeda agama, maka identitas agama bisa digunakan. Anies di sini tidak menyebutkan kata politik identitas, tapi jelas dia menyatakan bahwa dia sangat mungkin menggunakan faktor agama untuk memenangkan pilihan. Dan itulah yang disebut dengan politik identitas. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas. Adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Nah, politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran hak. Ketika politik identitas digunakan maka ini akan berpotensi konflik karena usai pemilihan konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Sampai akhirnya Ahok di penjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor para Madinah, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Karena itulah kalau kita tidak ingin perpecahan agama kembali berlangsung maka Anies tidak perlu maju menjadi capres. Kalau Anies maju, hampir dipastikan bahwa dia akan menggunakan politik identitas. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.